Oke, wow Terus Hicam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Hari ini gue lagi berada di daerah Cijantung ya, Jakarta Timur Ini tepatnya di jalan pendidikan Di depan kampus ini nih guys Ternyata di depannya ini ada banyak kulineran ya Sepanjang jalan sini nih Dan salah satunya gue tertarik sama ini nih Ada cilok Cilok khas Bandung Gue penasaran banget pengen nyobain Dan sambil nanya-nanya sama si Akangnya nanti ya Oke Wow guys, ini tempatnya bersih banget nih Rapi banget, keren Ini ada ciloknya Ada makaroni Itu ada perupuknya Ada indomie Ini telur-telurnya Dan disini nih Tuh dia bumbunya Rapi banget Ditaruh seperti ini Yuk kita langsung Tanya-tanya sama si Akangnya dulu ya Oke Assalamualaikum mas Iya Jualan apa ini namanya? Ini cilok Cilok? Cilok apa? Cilok Bagjarasa 168 168 Sebelumnya boleh tahu nih mas namanya siapa? Namanya Otong Jualan ini udah berapa lama mas? Dari 2002 Dari 2002? Wow lumayan lama ya Di sini manggal nih? Kalau sebelumnya di bawah situ Kalau pagi Kalau pagi di sebelah sana Kalau sore di sini nih Sore di sini Teman kampus ini ya Gimana nih alhamdulillah mas? Lancar? Alhamdulillah jalanin aja deh Lancar ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Ciloknya buatan sendiri? Sendiri Semuanya sendiri? Sendiri Ini konsepnya keren banget Terapi, bersih Padahal udah lumayan lama ya 2002 2002 Mungkin gerobaknya baru lagi nih kali ini Udah berapa kali ganti Kalau yang udah 3 kali 3 kali Ini bukanya dari jam berapa? Jam 7 Jam 7 pagi Jam 7 udah pagi Wah kalau pagi dari jam 7 pagi Loh suaranya di sini? Iya Di sini sampai jam berapa? Sampai jam 10 Harian jam 11 malam Jadi itu ciloknya? Iya Jadi belum matang tuh Masih di Itu yang belum matangnya Belum matang Dikukus lagi Itu buat makaroni telur Makaroni telur Dia pake indomie juga? Itu buat seblaknya Oh itu ada seblak juga di sini? Wow mantap Ini telurnya Iya betul Ini ciloknya nih Wow Kayak begini ya Ciloknya Ini udah matang ya Tinggal diambilin aja ya Nah di sini seporsi berapa? Hitungannya satuan Satuan Satunya berapa? Satunya seribuan Satunya seribuan Iya Kalau makaroni telur 5 ribu 10 ribu Seblak 10 ribu 11 ribu Ini kita lihat nih Makaroninya nih Jadi makaroni itu Ada yang tergantung Yang orang mau beli berapa ya Terserah ya Minimal berapa? 5 ribu 5 ribu bisa Wow Udah lama nih saya gak makan ginian Wah saya salut nih sama masak Bersih banget Rapi banget Saya kira ini baru nih Pali berapa bulan Ternyata udah lama ya Nah itu apa tuh? Daun jeruk Daun jeruk ya Boleh tau gak nih Suka dukanya ada gak disini nih? Kalau sukanya banyak temen sini Banyak temen Iya Gitu Terus? Sekolah anak kuliah Pada penel Oh jadi ini lenggaran anak kuliah ya? Iya Depan sini kampus ya? Dukanya kemarin aja pas pandemi itu kayaknya Pada libur semua Oh iya bener-bener Kampus udah libur jadi seti ya mas ya? Wah bener nih Sekarang udah mulai lagi ya? Udah mulai lagi ya Alhamdulillah ya mas ya Dan ini sudah tersedia di online? Udah Apa namanya? Cilok Racing Bagjarasa 168 Oh namanya Cilok Racing Bagjarasa 168? Iya betul Itu di Grab Food, Go Food, dan Soapie Food? Iya betul Wih mantap Mas boleh tanya gak nih mas? Ini mas rapi begini bersih Emang dari sananya apa? Dari dulu atau gimana nih mas? Gimana ya? Halus Kita aja enak aja gitu Kalau ngeliatnya aja Kita nyanyi sendiri juga Oh dari masa sendiri juga Jadi keliatannya rapi jadi ini ya? Iya Orang juga ngeliatnya seneng ya? Saya juga seneng nih Ngeliatnya bersih banget rapi Bumbu apa tuh? Bumbu gori Bumbu gori Kali Itu kenapa disebut 168? Kebetulan dulu suka motor Oh anak motor nih ceritanya? Iya Wah Suka aja Racing ya? Wah Mantap Jadi ide dari situ? Iya kebetulan dulu pakai nomor 168 ya Oh gitu Jadi dipakai di sini Alhamdulillah berkah nih ya Alhamdulillah Banyak banget Memang segitu ya 10 ribu ya? 10 ribu Jangan dibanyakin ya pokoknya Enggak Takut orang datang ke sini Kesian Kelopnya ada isinya Isinya apa aja? Isinya ada Kebetulan ini tinggal original sama keju Biasanya ada apa aja? Telur puyuh, daging ayam, tetelan, sosis, keju Wah Kira-kira yang pasong Yaudah bedanya gimana nih keliatannya nanti Kalau yang keju Warnanya? Enggak yang Pulau Ada totalnya gini satu Warna lain Oh iya makanya Nanti saya bingung Yang keju ada totalnya? Iya Oke Yang polos Cuma boleh Tidak sedang Oh gitu Ini ayam ada nih Tidak satu Oh ada ayam boleh Oh gitu ya Terus Bubunya kacang Bubunya kacang Kita lihat Oke Wow Terus Oke guys Ini dia Ada cilok Racing Bajarasa guys 168 katanya nih Mantap Banyak banget Harganya murah Suma seribuan Dan ini makaroni Gue cobain review disini Biasanya orang di take way Di bungkus Enggak makan seperti ini Dan enggak nyiapin mangkuk ya Beda kan enggak pakai ini ya biasanya Nah ini gue karena buat review Dikasih mangkuk nih guys Kita langsung cobain aja Gimana rasanya Ini guys makaroni telurnya 10 ribu banyak banget Segini Dan gue tadi bilangnya Pedas ya Tapi enggak pedas Pedas banget Gue cobain dulu deh Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Mari makan Makan enak guys Enak juga ya Gurih Enggak terlalu pedas banget sih Karena ada telurnya juga Jadi enak banget Asin-asin Agak sedikit manis ya Tapi enggak terlalu manis Ini lebih keguri Asin pedas Mantap Enak banget Wow Arum banget Dikasih daun jeruk ya maksudnya Pakai daun jeruk dia guys Mantap Keren banget guys disini nih masnya Pinter banget cari tempatnya Jajanan kayak gini banyak banget disukai anak-anak ya Dari anak kecil sampai orang dewasa Disini ada sekolahan dari TK Sampai kampus guys Mantep bener Dan ternyata dari tahun 2002 Keren banget Gue suka banget Ngelet gerobaknya bersih banget Rapi Keren Patut dicontoh nih guys Buat pedagang-pedagang lain Harus rapi seperti ini Mantap Cobain lagi Enak banget Wow Ini enggak terlalu pedas banget ya Mungkin Harusnya tadi pedas Katanya kalau pedas pedas banget ada ya Kalau kalian suka banget dengan yang pedas Minta ditambahin yang lebih pedas guys Ini enggak terlalu pedas banget Tapi enak Enak banget Sekarang gue nyobain ciloknya nih Dia ciloknya seperti ini Kecil-kecil Seribuan Murah meriah Ditaburin sambal kacang guys Mantep banget Kayaknya enak banget sih guys Gue cobain dulu ya Dan disini tinggal dua rasa guys Sekarang dia dari pagi ya Ini gue udah sore ya Sekitar hampir jam 5 ya Jadi Gue cobain dulu aja ya Ini enggak tau ini dalamnya apa Kata masnya tadi Kalau yang Apa sih mas Keju Yang keju itu ada apanya Ada totolan Ada totolannya Gak tau deh gak keliatan Gue gak tau nih guys, bingung guys Kita langsung cobain aja Gue gigit dulu ya, kira-kira dalamnya apa nih Bismillahirrahmanirrahim Ini original ya Wow Kalau digigit sedikit, bumbu kacangnya berasa banget ya Enak banget nih Mantep, enak banget guys Wah Kalian wajib cobain nih Enak banget, beneran Gue udah lama nyari cilok yang seperti ini Kemarin gue juga ngeliput cilok yang gede banget itu Itu juga keren banget, gede-gede banget Dan ini yang versi kecil-kecilnya nih Tapi gak kalah enak juga Enak juga nih guys, mantap Bumbu kacangnya enak banget, berasa banget Asli enak banget nih Ini yang agak panjang katanya isi ayam Cuma satu, tinggal satu katanya guys Baik Nah iya Nah ayam berasa Enak banget Wow Bikin ngiler Mari makan Makan enak Hmm Wow Bagus banget guys Enak banget Ini sih menurut gue paling enak ya Gue udah lama gak makan ciloknya Seperti ini nih ya Kecil-kecil enak banget Nikmat banget Bumbu kacangnya bener Berasa banget Enak banget Jadi kalo kalian lagi lewat sini nih Di daerah Cijantungnya Ini gak jauh dari Mall Cijantung Di belakangnya Disini ada kampus STKIP Kusuma Negara Jakarta nih guys Di depan sini Dia kalo sore persisnya di depan sini Tapi kalo pagi-pagi Agak ke depan sana guys Dari jam 7 pagi loh Sampai jam 11 malem Wow Mantep Disini juga ada sebelaknya guys Karena gue gak terlalu suka ya Sama sebelak Gue lebih suka cilok kayak gini nih Sama makaroni Enak banget Wow Baru air ini gue abis nih ya Enak banget Wow Ini gak bumbu kacangnya doang Cilok racing baja rasa ini Sudah tersedia di Great Food Go Food Dan Shopee Food Kalo kalian gak sempet kesini Bisa pesen lewat situ guys Beneran ini enak banget Sambal kacangnya enak banget nih Ciloknya juga legit banget Buri Mantep Lumayan pedes guys Enak juga Wow Oke jadi Sampai disini saja video kali ini Kalo kalian suka nanti Jangan lupa ya Video ini di like Di komen Di share Dan jangan lupa di subscribe Pokoknya sekali lagi Yang suka banget dengan cilok Cilok-cilok khas Bandung Seperti ini Dateng aja nih kesini nih Kalo temen-temen yang wilayah di Jakarta Timur Daerah Cijantung Kalisari Pasar Rebo Lagi lewat sini nih Jadi deket jalan Raya Bokor ya Tapi dia agak ke dalam Jalan pendidikan Katanya guys Disini Disini juga banyak banget kulineran ya Sepanjang jalan ini nih Kerobakan-kerobakan ngumpul disini Dan ini di depan dia sendirian Mantep banget Oke Sekali lagi terima kasih banyak Udah ngikutin vlog gue kali ini Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax